Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan pabrik minyak makan merah di Desa Pagar Merbau di Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara pada Kamis tanggal 14 Maret tahun 2020 Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR Bapak Menteri Kooperasi dan UKM Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Deliserdang dan Pak Dirut PTPN3 para petani sawit Bapak-Ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektare kebun kelapa sawit dan 40,5 persennya adalah milik petani artinya ada 6,2 juta hektare itu milik petani dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri Oleh sebab itu kita bangun pabrik minyak makan merah ini yang pertama kali dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit utamanya yang sudah dalam bentuk kooperasi jadi harga TBS tidak naik dan turun karena disini semuanya diolah menjadi barang jadi yaitu minyak makan merah yang saya senang yang pertama harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran artinya barang ini bisa bersaing di pasar bisa bersaing karena harganya kompetitif yang kedua yang saya senang juga vitaminnya tidak hilang disini vitamin A vitamin E dan nutrian-nutrian yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun ini sudah dicoba oleh beberapa chef dan mereka menyampaikan Pak minyak makan merah ini beda lebih enak dan dicek isinya lebih baik jadi yang ada disini pakai saya nanti mau beli mau nyoba juga jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton bukan jumlah yang sedikit jumlah yang banyak artinya memang harus banyak yang beli ada yang beli sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik yang ketiga yang terakhir inilah yang namanya hilirisasi jangan jual TBS jangan jual CPO kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini ini bagus sekali saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi siang hari ini saya resmikan pabrik minyak makan merah pakar merbau di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penanda tanganan prasasti berkenan Bapak kita akan memandu dalam hitungan 3 2 1 kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan dengan demikian pabrik minyak makan merah pakar berbau telah diresmikan Dari Deli Serdang Sumatera Utara Gromson Ngainggolan AMB dan pabrik minyak makan merah pakar merah